pempek alembang ini namanya pempek irisan pempek lenjer yang sudah diiris kecil-kecil ini namanya pempek telur jadi didalamnya isi telur ini namanya pempek lenjer kecil dan ini namanya pempek kerupuk yuk ikuti tutorial membuat pempek alembang halo jumpa lagi bersama meligu hari ini saya akan membuat tutorial tentang pempek alembang ada pun bahan yang saya gunakan adalah setengah kilo ikan tendiri garam satu sendok gula satu sendok itu satu sendoknya peres ya dilatakan terus satu sendok teh kaldu jamur terus ini satu sendok teh eh satu sendok makan garam untuk merebus air satu kuning telur ini untuk agar pempeknya menjadi lembut terus 200 cc air dan dua liter air yang digunakan untuk merebus pempek nanti pertama-tama yang kita kita lakukan adalah masukkan satu sendok garam ke dalam air lalu kita didikan kita didikan dengan api kecil sambil kita mengolah ikan tendiri ini nah terus kita masukkan garam kaldu bubuk sama garam tadi sama apa gula kita boleh kasih air lalu kita tambahkan air tadi kita aduk-aduk pempeknya eh pempek kita aduk ikan tenggirinya oh iya saya lupa sagunya 300 gram saya gunakan sagu tani ya biar hasil pempeknya putih kita aduk-aduk kita aduk-aduk lalu kita masukkan satu butir telur kuning telur satu kuning telur aduk-aduk lalu kita mixer lalu kita mixer dengan cepatkan tebak saya pakai nomor dua aja kita mixer sampai adonan lembut dan nasi terus kita dipakai dan kurang lebih tidak dampingkan tebak kipan yang bisaThe Adonan ini kita menyerah ikan ini di lusai selamat menikmati selamat menikmati lalu kita aduk-aduk nah teksturnya lebih kental jadi mudah untuk kita bentuk kita masukkan tepung tapiokanya sedikit demi sedikit tapi nanti kita sisakan sedikit kira-kira 50 gram untuk pegangan kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk setengah kilo ikan kita gunakan 300 gram tepung tapioca tapi sama dengan ini untuk pegangannya jadi jangan nambah tepung tapioca lagi nah kira-kira kita sisakan seperti ini ini ada kurang lebih 50 gram kita aduk sampai rata aduknya cukup di ditekan-tekan jangan diaduk-aduk kalau kayak gini nanti sagunya menjadi keras adonan keras takutnya jadi kita tekan-tekan kayak gini aja biar rata sama kayak bolu kan kalau bikin bolu kan nggak boleh diaduk putar-putar harus lipat nah adonan pempek mirip seperti itu nah adonan pempek mirip seperti itu ini sudah siap untuk dibentuk kalau kita mau membuat pempek telur maka kita harus siapkan telurnya lalu kita ini kita mau membuat tempek telur kecil ya nanti kalau mau bikin tempek telur besar kita pakai kuningnya utuh ini airnya sudah mendidih ini kita boleh buka tutupnya nah sekarang kita akan membentuk pempek kita beri taburan kita beri taburan ini telurnya ini telurnya kita kasih tepung tepung tapioca lalu tangan kita juga dibaluri dengan tepung tepung tapioca ini lalu kita ambil kalau kita untuk jualan ya kita timbang tapi kalau kita untuk makan ya kira-kira aja nah kira-kira kita mau bikin pempek lenjer nih lenjer kecil mungkin mengatakan ada tembak 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 misalkan segini lalu kita rebus kita rebus lakukan terus sampai adonan habis nah ini sekarang kita membentuk pempek telur kita bulat-bulatkan dulu lalu kita lubangnya isinya jangan sampai penuh ya karena nanti enggak bisa nutup ini kira-kira setengahnya aja kita langsung rebus bentuk sampai selesai nah kalau mau lenjeran panjang ngambil adonannya agak besar ya untuk cukanya nanti saya akan membuat video sendiri ini hanya khusus mempek aja ini kalau dia mempek lenjer kita sepanjang tolunan ini ya kita masukkan kita bentuk adonan ini sampai habis rebus pempek sampai mendidih ini tadi apinya kecil saya besarkan dikit sampai pempeknya mengapung kalau belum mengapung mbakardi belum masak ini boleh kita aduk sedikit kadang lengket dia kalau pempeknya ini masak dia akan ininya agak embung kayak gitu jadi itu tandanya sudah masak kalau ini belum ini nanti dia akan mengembang sebagian lagi akan saya buat pempek keriting ambil sedikit terus sedikit adonan taruh di talonan lalu kita tekan-tekan seperti ini terima kasih selamat menikmati 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 pempek siap disajikan nih teksturnya enak banget rasanya kenyal tapi lembut selamat menikmati